Pemirsa posyandu seringkali dianggap masyarakat sebagai tempat utama untuk imunisasi anak. Namun, pemahaman ini perlu diperluas dalam sebuah loka karya mini mengenai percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sorong. Jenny Pendek, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk BP2K BP3A Kabupaten Sorong mengungkapkan pentingnya posyandu dalam mendeteksi dan memantau perkembangan tumbuh kembang anak. Posyandu memiliki peran yang lebih luas dari sekedar memberikan vaksinasi. Di sini, para orang tua mendapatkan informasi penting mengenai pertumbuhan anak, termasuk pemantauan berat badan, tinggi badan, serta aspek kesehatan lainnya. Dengan pemantauan yang rutin, para petugas kesehatan di posyandu dapat mengidentifikasi masalah sejak dini dan memberikan intervensi yang diperlukan. Kegiatan di posyandu mencakup penyuluhan tentang gizi seimbang dan pola asuh yang baik. Dengan meningkatkan pengetahuan orang tua, diharapkan mereka dapat memberikan perawatan yang optimal bagi anak-anak mereka yang pada gilirannya dapat mengurangi resiko stunting. Kadang-kadang orang tua menganggap sepenek posyandu itu menganggap hanya untuk imunisasi. Padahal justru di posyandu itulah kita bisa memantau kekembangan kita. Perat badannya tetapi juga isinya ya, dan juga pertumbuhannya, tinggi badannya ya. Nah itu sebabnya kita berharap kita selalu pemimpin-pemimpin wilayah dan kader-kader dan masyarakat kita terus memberi motivasi kepada masyarakat kita untuk pada saat anggap posyandu wajib membawa anak-anaknya itu hanya di posyandu ya. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang fungsi posyandu, diharapkan masyarakat akan lebih aktif dalam memanfaatkan layanan ini. Sebagai bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan kesehatan anak, penting bagi semua pihak untuk mendukung dan berpartisipasi dalam program-program di posyandu.